Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Untuk Republika yang ke-24, semoga seluruh ikhtiar dan misi yang dikembangkan oleh Republika akan memberikan pencerahan dan pencerdasan terhadap kehidupan bangsa. Selamat sukses untuk Republika. Selain Menteri Sosial, beberapa tokoh lain turut menaruh harapan terhadap Republika. Saya ucapkan tahniah, selamat dan kami yakin bahwa Republika selama ini telah menggoreskan tinta yang bersifat mencerdaskan dan mencerahkan umat lewat karya-karya jurnalistiknya yang aktual, tetapi tetap berbasis pada spirit dan nilai-nilai islami. Tentu catatan selalu ada bahwa bagaimana Republika bisa merebut hati umat dan masyarakat Indonesia agar mereka menjadi bagian tidak terpisahkan dari Republika. Selamat berulang tahun dan selalu memperbaharui diri. Insya Allah akan menjadi media yang terpercaya dan berada di hati umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Julkarnain, Wakil Sekjen Majelusulama Indonesia. Dengan tulus ikhlas, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada harian Republika pada tanggal 4 Januari 2017, hari ulang tahun yang ke-24. Semoga kiranya Republika terus berjuang mensuarakan kebenaran, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, membangun ukhwah Islamia dan membangun ukhwah Watonia di negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Republika, teruslah berjuang, semoga jaya, sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-24 untuk koran favorit saya, Republika, yang setiap pagi saya baca dan selalu memberikan hikmah kepada keluarga kami, bagaimana kita harus menjalani hidup dan bagaimana mengajarkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil'alamin. Sukses Republika, maju terus dan terus memberikan inspirasi bagi baksa. Dari Jakarta, Tim Republika TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.